Halo mams, di video kali ini aku mau sharing resep MPAC untuk usia 9 bulan ke atas yaitu mashed potato cheesy prawn versinya abang Saka yuk tonton terus videonya, happy watching Bahan-bahannya disini, aku pakai kentang, sebanyak 2 kentang ukuran besar, kira-kira seperti ini aku pakai 8 udang yang udah aku halusin lalu ada 1,5 sendok makan wortel parut 1 sendok makan bawang bombay 1 bawang putih lalu ada 1 sendok makan kacang hijau kupas yang udah aku rebus dan udah aku halusin kemudian 1 sendok makan keju parut, pakai merk apa aja aku lagi pakai kraf yang cheddar unsalted butter lalu aku juga pakai 1 sendok teh kaldu jamur aku juga pakai susu UHT, sebanyak 60 ml dan terakhir aku ada parsley secukupnya kalau nggak ada boleh di skip ya pertama-tama aku rebus kentangnya dulu sekitar 20 menit kalau udah mateng, kita hancurin kentangnya kemudian masak susu UHT-nya yang udah dicampurin dengan sedikit unsalted butter kita masukin lagi kentangnya aduk-aduk sampai merata lalu aku tumis unsalted butter dengan bawang bombay dan bawang putihnya aku masukin udangnya tumis-tumis sebentar aja lalu aku tambahin sedikit air sekarang aku masukin wortel parut dan kaldu jamurnya masak sampai matang lalu aku masukkan kacang hijau kupas, keju, dan parsley-nya aduk-aduk sampai merata dan jangan lupa dites dulu rasanya ya mams porsi ini untuk 3 kali makan nah udah jadi deh mashed potato cheesy brown versinya abang saka oke mams sekian dulu ya sharing resep MPAC kali ini jangan lupa follow instagramnya abang saka di atabangsaka chnl dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terima kasih sudah menonton mamsah abang selamat menikmati Terima kasih.